hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan Ika kraft kali ini aku mau membuat hantaran dari handuk yang akan aku bentuk menjadi anjing cara pertama handuk kita lepat menjadi dua lalu kita gulung sisi sebelah sampai di tengah setelah selesai sisi sebelah lalu kita gulung sisi sebelahnya Sama sampai di tengah setelah selesai seperti ini kita ukur setelah pak tangan kita lipat ke belakang belakang seperti ini lalu sisanya kita lipat menjadi dua seperti ini Hai setelah seperti ini kita beri karet Ayo kita beri karet di tengahnya sampai Hai satu jari seperti ini kita beri karet karet seperti ini karet itu untuk memudahkan kita supaya gulungannya tidak rusak Hai seperti ini Hai lalu kita bentuk hidungnya hidungnya kita bentuk seperti ini hai 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 bagian depan nih Hai kita belokin seperti ini lalu kita gulung Hai lalu digulung seperti ini karetin hai 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 sekarang kita buat bagian mata Hai bagian mata sebelah kiri kita beri karet sisi di sebelahnya kita beri karet hai 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 akan jadi seperti ini Hai lalu aku potong kain flanel kain flanel ini untuk hidung supaya tidak merusak handuk aku gunakan jarum pentul aku gunakan jarum yang Hai jarum paku jadi tidak kelihatan jadi tidak merusak handuk pada Hai klien kalian Hai rih jarum di sini Hai lalu beri jarum di sini webbari hai 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 untuk mata hai 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 mata aku buat dari kertas kertas putih polos dan kertas hitam seperti ini jadi kita tusuk seperti ini matanya supaya tidak merusak bahan dari klien kita pemasangan mata agak susah ya soalnya kertas seperti ini usahakan karetnya disama satu sisi dengan sisinya lainnya kita tinggal rapikan ini sudah hampir jadi lalu aku potong untuk telinga ini dari kain flanel kira-kira satu ruas jari seperti ini untuk telinga untuk telinga juga sama aku gunakan jarum seperti ini seperti menjahit seperti ini ini untuk telinganya lalu sebelahnya juga sebelahnya juga disini seperti menjahit masuk keluar lalu masuk lagi karena matanya tidak pakai lem jadi dibetulkan seperti ini dan ini sudah jadi seperti ini tapi tidak keren banget ya kalau pakai karet untuk seserahan jadi aku pakai tali rami aku ada tali rami jadi aku pakai tali rami maaf ya tali raminya terlalu banyak jadi aku lilitin tali rami disini untuk mempercantik dan menghilangkan karet seperti ini seperti ini seperti ini ininya kita masukkan ke dalam sini kita umpetin seperti ini jadi tidak kelihatan dari samping lalu lipatan matanya pun sama kita buat lipatan dagu lipatan leher kita buat juga jadi semuanya rapih kalian bisa gunakan tali apa saja jika tidak ada tali rami seperti ini ini kita kita simpan di bagian selak seperti ini jadi tidak kelihatan jadi tidak kelihatan ikatannya seperti ini bagian mata pun boleh seperti ini seperti ini lalu kita sisipkan lalu kita sisipkan di belakang telinga supaya tidak kelihatan kita geser sisipkan di sini supaya tidak kelihatan seperti ini sisi sebelahnya kita sisipkan di sisi yang tidak kelihatan seperti ini dan selesai ini tadi matanya aku lemnya rusak nah jadi seperti ini sudah siap ini bisa kamu tambahkan dengan handuk perlengkapan mandi nah seperti ini mudah insyaallah bermanfaat buat kalian dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati